Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan memberikan step Untuk cara melakukan pembayaran Wifi MyAconet melalui aplikasi dari PLN Mobile Oke disini untuk teman teman ya mungkin kalian melakukan pembayaran Wifi Interneter Iconet disini saya memiliki 2 akun berbeda ya Dan ini saya menggunakan verifikasi MyAconet di rumah yang satunya Kemudian ini juga saya menggunakan verifikasi juga ada ya Ini saya menggunakan 2 Wifi menggunakan Iconet semua Dan disini tertera-tera ada tagihan yang belum dibayar di bocok kanan disini ya Kalau bisa melihat ada informasi belum dibayar Dan di sebelah kiri ini ada informasi dibayar via BCA virtual akun Nah disini sekaligus saya akan memberikan step by step untuk cara melakukan pembayaran MyAconet ini melalui aplikasi dari MyBCA Untuk caranya seperti ini kita akan kembali Dan disini untuk caranya silahkan kalian tinggal unduh saja aplikasinya yaitu MyAcon Plus Tidak perlu menggunakan PLN Mobile Jadi untuk aplikasi PLN Mobile ini silahkan kalian tinggal di uninstall saja Tinggal dihapus Tidak perlu digunakan karena kita sudah memiliki aplikasi MyAcon Plus Nah kalian bisa mendapatkannya melalui Google Play Store Untuk MyAcon Plus ini Namanya seperti ini Lalu disini untuk cara loginnya juga mudah Tinggal kalian login menggunakan alamat email yang terdaftar saat kalian melakukan registrasi pendaftaran ataupun pemasangan Wifi Iconet ini Oke jadi seketika ataupun saat kalian melakukan pendaftaran ataupun registrasi pemasangan Wifi Iconet Tentu dari pihak Iconet mereka meminta nomor ponsel, alamat email, kemudian data dengan KTP yang didaftarkan Nah untuk tugas kalian tinggal inputkan saja alamat emailnya untuk login ke akun dari MyAcon Plus ini Nanti akan langsung muncul menu informasi seperti ini ya Jadi seketika kalian meng-input alamat email yang terdaftar di Wifi Iconet Kemudian kalau login menggunakan email tersebut Nanti kalian akan melihat semua tagihan ataupun detail dari transaksi seperti ini Nah disini informasinya ada status pembayaran yang belum dibayar Tinggal kalian pilih klik saja langsung disini Belum dibayar tinggal kalian klik ke menu bagian belum dibayar Kalian klik sekali Lalu disini akan muncul beberapa metode pembayaran ataupun virtual akun yang dapat kalian gunakan Di bawah disini ada dari Levine Mandiri, BRI, BNI, BCA, Alphamart, dan Inomart Oke pengguna BCA tinggal kalian salin saja kode virtual akun dari BCA Kita akan melakukan pembayarannya menggunakan MyBCA disini ya Oke tinggal kalian salin Lalu disini kalian masuk ke aplikasi MyBCA Oke oh tidak perlu disalin ya Karena ini berbeda untuk nomor ponsel Ataupun ponsel yang akan saya gunakan untuk pembayarannya Kita akan login terlebih dahulu menggunakan MyBCA Seperti biasa disini kalian tinggal ketikan saja nanti nomor virtual akunnya Nah disini kalian pilih ke menu transfer di pojok kiri atas di aplikasi MyBCA Pilih ke menu transfer Kemudian pilih ke menu virtual akun ya Ada di bagian sini virtual akun Kalian klik sekali Oke kita dilakukan ke halaman seperti ini Kemudian kalian pilih saja transfer ke tujuan baru di atas Nah kalian klik ke tujuan baru Kemudian nomor BCA virtual akunnya Kalian ketikan sesuai disini ya 206 nah disini ya 206 009 Kata input Oke disini sudah meng-input dan disesuaikan ya Sesuai dari PCA Walaupun kita menggunakan MyBCA Sama untuk mentoringnya Kemudian pilih lanjut di bawah disini Pilih lanjut Nah kita akan melihat informasi tagihannya Disini ada total tagihan muncul 259.575 rupiah Kita akan kembali Nah disini tagihan berbeda ya Di total tagihan MyEcon Plusnya Ada 255.300 rupiah Jadi dikenakan biaya administrasinya kurang lebih Ini ada 3.4500 ya Benar sekali kurang lebih dikenakan biaya administrasi 4.000an 4.275 ya Kurang lebih jadi nominalnya Tinggal kalian pilih langsung ke menu lanjut di bawah Tidak masalah disini ya Yang penting kalian mengisi nomor pembayarannya secara benar Dan kemudian pilih lanjut di bawah disini Kalau disini ada atas namanya Nah ini ada atas namanya ya PCA virtual akun Nama ikonetnya Kemudian PLN Icon Pi Disini atas namanya sudah terlihat Kita akan coba cek ya Atas nama pembayarannya Ya disini nama pelanggannya sudah terlihat ya Ada Melanjutkan pembayaran di bawah disini Klik lanjut Lalu masukkan pin dari mypca nya Oke kita sudah melakukan pembayaran atau verifikasi Memasukkan pin mypca Dan disini tinggal pilih ke menu selesai Oke disini sudah selesai Tinggal kalian refresh disini ya Tinggal kalau refresh di aplikasi myeconetnya Kalau tidak bisa refresh Kalian tinggal kembali Dan masuk kembali ke aplikasi myeconplusnya Kita akan lihat informasinya Oke disini langsung berubah menjadi tagihan Dibayar via pca virtual aku Dan begitu untuk cara mengecek tagihan Dari wifi myeconet Melalui aplikasi dari myeconplus Dan pembayaran melalui mypca Untuk kalian mungkin masih ada Berapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja Di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.